Hai, aku Rimar. Sekarang aku mau jawabin pertanyaan jujur Ramadhaaan. Masa kecil bulan Ramadhaan tuh seru ya. Lebih seru daripada sekarang. Sekarang kayaknya sedih banget gitu. Kalau dulu tuh pasti selalu nyari takjil. Terus udah gitu kalau misalkan sholat rawai tuh bareng-bareng ke masjid. Terus masih ada yang bangunin sahur kayak, sahur itu masih ada jaman dulu. Terus kayak, ya itulah masa-masa anak kecil bumbu yang buka kayak, aduh kapan bukanya ya gitu. Godaan. Kayaknya gibah kali ya. Kalau makan minum, lagi nggak puas aja juga suka males gitu. Cuman kalau gibah tuh, kitanya nggak mau gibah sebenernya. Tapi kadang-kadang ada yang lewat, terus ngomong akhirnya jadi ikutan gitu kan yang bahaya gitu. Jadi itu yang paling berbahaya sih. Paling menggoda gibah. Iklan-iklan itu, yang marjan itu loh jaman dulu. Iklan-iklan sirup jaman dulu kan, aduh buahnya lah plung-plung gitu. Nggak gitu kayak tiap, tiap Ramadan tuh kok kayak malah nungguin iklannya gitu. Karena iklan Ramadan tuh kayak ikonik itu, tiap tahun pasti ada yang baru. Jaman dulu, sekarang kayaknya nggak ada ya. Masih ya? Pokoknya kalau dulu nungguin story-storynya aja deh dari story lainnya, iklan-iklan. Iya. Kan ada sambungannya, ntar tiba-tiba terus pas lebarannya ada gitu. Jadi lucu banget. Tapi sekarang nggak terlalu kayak gitu sih. Ah, dulu waktu masih kecil. Jadi di rumah tuh kan kita suka bikin teh. Nah, tehnya itu di sebelahnya ada gula cair. Nah, terus udah gitu aku entah kenapa tiba-tiba minum si gula cairnya itu. Yang padahal kental gitu. Aku nggak tahu kok ngapain, terus ini aku minum. Loh, kan lagi puasa gitu. Aku sudah kecil ya, bukan sekarang ya. Jadi kayak, ya ampun batal cuma gara-gara melakukan sesuatu keisengan. Bukan karena aus, bukan karena pingin batalin puasa. Bukan, gara-gara iseng. Ih, ada ini, ada gula cair mau diminum. Ah, gitu. Gak sengaja. Gak sengaja. Maksudnya kayak, Hah? Ya emang dilanjutin jadinya. Gak dibatalin. Jadi cuman minum sekali, terus sedang itu udah puasa. Tapi nggak tahu amal ibadahnya gimana. Kalo, selalu dulu kemana-mana puasa? Kalo aku nggak pernah sih. Soalnya dari kecil emang, apa ya, mungkin ajaran orang tua juga. Kayak bawaannya tuh, puasa malah seneng gitu. Jadi kalo puasa, malah kalo misalkan lagi ngambil wudhu. Aku kan kadang-kadang ada tuh yang ambil wudhu ditelen-telen gitu kan. Kalo aku malah makin dibuang-buang pun nggak boleh sampai ada air sedikitpun gitu. Waktu masih kecil. Masih kecil. Kayaknya pake S nggak pernah deh. Cuman paling wudhu aja. Wudhu. Itu pun juga yang kayak tadi dibuang sampai nggak ada aerosel apa sama sekali gitu. Buka kulkas atau nggak ya? Kayaknya nggak deh. Kayaknya nggak gitu deh. Apa ya? Apa ya dulu ya? Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya keluarga aku dari kecil kayak ya udah gitu. Mungkin orangtuaku kayak mengajarkan anak-anaknya untuk dewasa gitu. Pemikirannya jadinya nggak pernah yang. Kalo misalkan ada reward gitu kan kayak anak-anak banget gitu kan. Nggak tau sih mungkin ya orangtuaku mikirnya kayak gitu. Jadi puasa tuh dijadiin hal yang ya udah emang kewajiban aja gitu. Nggak ada yang oh puasa tuh puasa berat gitu. Nggak jadi kayak udah biasa aja. Ngabuh-buritnya nyari takjil. Pasti selalu. Aku selama keluarga aku tuh punya langganan. Kita tuh selalu kesitu. Wah kalo zaman dulu tuh banyak banget. Sampe kalo aku inget-inget. Kok buat sih aku makan segitu banyaknya yang pastel, risol. Terus jadi pastel aja berapa banyak, risol berapa banyak, lontong berapa banyak. Terus aku tuh kalo misalkan minum teh tawar pas buka puasa itu gelasnya tuh yang segini. Yang banyak banget. Jadi sekali minum teh manis itu pasti harusnya udah kenyang. Tapi aku masih makan yang lain-lain. Kau nggak pernah sih. Berhubung aku nggak pro pacaran. Jadinya nggak pernah sih. Dulu aku nggak pernah pacaran. Dan kalo sekarang pun juga. Kalo pacaran ya. LDR juga jadi. Jadi yaudah kayaknya bagus lah. Ini apa pacaran misari? Pernah. Sedih banget. Sedih banget sih itu. Tapi aku kayak pura-pura nggak tau. Padahal aku tau sebenernya. Kau nggak tau? Ya maksudnya bukan pura-pura ya. Kayak ah nggak lah pas udah buka itu. Tapi tetep aku nggak batalin sih. Sampai buka puasa. Jadi yaudahlah nggak apa-apa mau dihitung atau nggaknya. Tapi seneng aja puasa.